Pasca ditunda akibat padatnya jadwal presiden hingga Rabu pagi, DPRD Kalsel belum mendapat kepastian jadwal pelantikan Sabirinur Muhyiddin sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel. DPRD terus berupaya untuk mendapatkan kepastian, termasuk rencana menanyakan langsung kepada pihak istana di Jakarta. Kepastian pelantikan Sabirinur Muhyiddin sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel hingga Rabu pagi masih belum mendapat jadwal dari Istana Negara. Pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan pada 12 Agustus lalu ditunda akibat padatnya jadwal presiden Jokowi Dodo. Kemudian diperkirakan pelantikan dijadwalkan kembali setelah tanggal 17 Agustus 2021, namun hingga kini belum ada kepastian. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, mengaku sudah membuka komunikasi dengan jajaran Istana Negara di Jakarta. Bahkan pihaknya berencana berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan kepastian jadwal tersebut. Dan tinggal jadwal waktu, kemarin itu kan rencana tanggal 12. Ternyata, diperkirakan pada siapa presiden. Kemudian lagi, tanggal 16, kemarin kan kapat, pertanggung jawaban tanggal 6, tanggal 16, hari pemerintahan. Hari ini, kita kordinasi dengan pihak terkait. Misalnya, hari ini ada jawaban, kita salah kemungkinan pagi bumat atau suri ini ketatnya. Untuk proses pelantikannya nanti akan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan jumlah peserta yang dibatasi, yakni hanya gubernur dan wakil gubernur bersama istri serta Forkopimda. Dari Banjarmasin, Dene M. Yunus, Ainews melaporkan.